Kasus berandalan jalanan yang ada di Jambi masih baik ada nih Nih ada dua orang remaja yang dianiaya oleh didugo berandalan jalanan alias geng motor nih Nah terjadiin tersebut saat korban hendak balik ke rumahnya nih lho Nah ini buat dulu dulu semuanya supaya hati-hati Dan buat pak polisi pak tolonglah berantas geng motor yang ada di provinsi kita nih Supaya masyarakat aman dan tentram Ini dia pantauan Bang Jek Dua remaja di kota Jambi kembali menjadi korban penganyayaan oleh pelasan orang tak dikenal Para pelaku penganyayaan diduga merupakan anggota geng motor yang kerap membuat resah masyarakat di wilayah kota Jambi Kedua korban yakni AK 18 tahun, warga Kelurahan Bagampete, Kejamatan Alambara, Jokota Jambi Dan FK 17 tahun Keduanya menjadi korban pengeroyokan oleh diduga geng motor di waktu yang berbeda namun dengan lokasi yang berdekatan Korban AK dikeroyok pada Kamis Dinihari 24 November 2022 lalu AK mengalami luka bacok di bagian jari-jari kiri dan tangan kanannya Sementara korban FK dikeroyok pada Minggu Dinihari 26 November 2022 lalu FK mengalami luka bacok di bagian lengan kanan dan punggung belaka Peristiwa pengeroyokan terjadi di dekat kampus Universitas Muhammadiyah Jambi, Pulauhan Simpah 4 Sipin, Kejamatan Tlanaipura, Kota Jambi Ada kendala rusak mas Jadi, sepas didorong itu, kami dorong sampai ke Muhammadiyah mas, karena mencari tempat yang terang Sampai situ, belakian motor, rupanya nggak bisa diperbaikin Jadi, nelpon saudara abang Sedalam itu datanglah abang kan Terus baru mau pulang, mau di step-in tuh Gangster itu lewat Pertama, lewat satu motor Terus, disusul yang ke belakang Manggil yang di depan tuh Ui co, aduh budaknya lah Jadi, muter orang itu Langsung nyamperin kami mas Langsung ditanyai, kamu ngapain disini? Kami bilang lah, motor kami mau go bang Ini kan mau balik, dia bilang kan Terus dia bilang, balik lah kamu Sekalian dipukul kepala kami Di picinya Dia bang, ini kami mau balik Kami bilang kan, balik lah Bicih lagi dong emang, lubuk gitu kan Terus, salah satu dari mereka Yang dulu Mamerin celurit gitu Nah, lalu dia bilang Kita lah atas bedo Terus, salah satu dari mereka yang pukul itu Dia ngomong, entah dulu Disininya ada CCTV Tariknya keluar dulu Kita lah atas bedo Langsung dia bancong tentang itu Di daerah belakang kepala Terus, dia ditangkis Kami dorong, dia jatuh dia kan Terus, salah satu dari mereka lagi itu Bake celurit lagi Kita pingin kami lagi Terus, di baju kini lagi mas Kami tangkis lagi Terus, kami lihat sebilin rame Juga orangnya pake setiap semua Terus, dari depan tuh Orang tuh, berlari kayak nijak kami pake parang Langsung, di kapaknya kami pake parang tuh Kami tangkis lagi bagi tangan kanan tuh Langsung kami tabur ke perkarangan keluarga Kapenya di lorong Muhammadiyah mas Mas Lorong itu kan, kami mau arah baleh mas Langsung tuh, sekerombolan Yang set tuh Langsung ngeget mas, di lorong mas Dia, tidak banyak ngomong mas Langsung agak curit mas, membacong kami mas Nah, pas dibacong tuh Dia turun dari motor mas Untuk, ngejar lagi mas Membacong lagi, kami tangkis mas Pake tangan kanan Nah, disitu kami ngumpul mas Mas, ada di motor kan Dalam itu, hari lagi dari belakang mas Ngejar mas, lalu turun Kejam motor kami mas Kami tidak peduli mas Terus, mas Koropan berharap Koropan berharap Pihak kepolisian dapat menangkap pelaku Dan mengungkap kasus berandalan jalanan yang meresahkan tersebut Dina Sanjaya, Cuk TV Pelapor Kak Terima kasih